Ya, jadi sebetulnya gini, saya mau cerita soal Gen Z-nya ya. Jadi kan, apa namanya, Gen Z ini kan populasinya besar ya, millennial dan Gen Z ini besar. Tapi ada satu hal yang orang tuh jarang tahu bahwa sebetulnya masalahnya Gen Z sekarang itu jauh lebih berat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Contohnya? Ada surveinya. Jadi survei IDN Research Institute itu baru-baru ini, 2023, itu top one priorities issue yang paling dikhawatirkan oleh Gen Z, itu justru masalah ketimpangan sosial. Baru diikutin mental health, diikutin pendidikan, baru diikutin kemudian teknologi, baru partisipasi. Jadi yang pertama itu masalah sosial ekonomi. Ini wajar banget. Kenapa? Karena mungkin kalau yang kebanyakan orang lihat itu Gen Z itu ya yang ada di media sosial, yang HHI dan segala macam. Mostly Gen Z itu rata-rata pendapatan mereka itu 2,5 juta, kurang dari 2,5 juta. Mostly Gen Z. Itu hasil surveinya seperti itu. Jadi sebetulnya... Makanya kemudian mereka wajar kalau mereka melihat tentang sosial. Betul sekali. Makanya pendekatannya itu harus gagasan. Makanya ini kan situasi yang berubah. Masalah hidup makin berat. Makanya perubahan itu jadi matters. Jadi sangat relevan. Perubahan itu kan inovasi. Dalam bisnis kita berinovasi itu ada inovasi. Ekosistem berubah, bisnis berubah. Sama ketika dalam masalah sosial ini makin kompleks, berarti butuh inovasi. Makanya dan saya kira di Amin ini sirkulasi idenya itu bagus banget. Kemudian begini Mas Gredi, bicara sosial tadi tidak terlepas dari media sosial dan segala macam. Apalagi Gen Z itu pengguna sosial media mungkin tertinggi. Paling banyak. Paling banyak di antara kita semua yang ada kategori generasi ini. Sosok Amin itu seperti apa dilihat sama Gen Z di sosial media? Ya, jadi menarik ya. Kemarin tuh saya cek di X ya. Oke. Itu ada polling-polling yang apa namanya. Jadi kalau misalnya mau milih pemimpin pakai vibes. Ya, suasana vibes gitu ya. Misalnya gini. Ini kalau misalnya ada polling gini. Capres mana yang akan survive komuting Bogor-Sudirman terus transit Manggarai. Ini satu pemandangan yang biasa banget nih. Kalau kebanyakan Gen Z terutama di Jabodetabek mereka berangkat dari pinggiran kota Bogor-Depok. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung itu kan dahsyat itu ya. Capeknya luar biasa bisa dua jam sendiri. Itu menarik. Ternyata kebanyakan dan kita tahu media sosial itu kebanyakan milih dan gen Z itu mempersepsikan Anis yang bisa survive. Naik KRL kemana-mana. Transit di. Termasuk yang menarik itu. Berdasarkan apa tuh mas? Nggak tahu juga sih. Mungkin kalau saya duga ini sebenarnya karena kebijakan Pak Anis ya. Vibes itu tadi. Vibes. Jadi kebijakan Pak Anis sebelumnya ya kan di Jakarta beliau membangun transportasi publik. Ya kan. Dan itu kemudian jadi semacam persepsi yang kebangun oleh para anak-anak muda ini bahwa oh ternyata Pak Anis ini yang pro transportasi publik. Sehingga Pak Anislah yang dipersepsikan survive untuk bisa komuting. Dan mungkin karena dipersepsikan survive karena Pak Anis itu tipe orang yang tidak takut ketemu orang. Betul. Jadi kalau berdasarkan itu Pak Anis itu bukan tipe yang risih gitu. Apa adanya aja. Sama yang menarik ya. Jadi ada satu tweet. Jadi kalau misalnya apa namanya di antara tiga capres ini siapa yang paling tidak mungkin melakukan mansplaining. Mansplaining itu kayak laki-laki yang merendahkan perempuan. Ternyata Anis yang dianggap tidak akan melakukan itu. Jadi sebenarnya secara isu itu deket banget. Lingkungan itu deket. Bahkan ada polling kalau capres yang apa namanya gak akan pakai galon sekali pakai. Galon sekali pakai kan itu kan bikin sampah ya. Banyak sampah itu Anis. Jadi isu-isu anak muda itu deket banget dengan. Dan hal-hal itu memang sangat berpengaruh ya buat Gen Z ya. Betul sekali. Sangat berpengaruh. Terus sebenarnya bukan hanya Gen Z-nya aja tapi milenial juga. Mostly milenial juga sama. Karena kan milenial dan Gen Z ini kan mereka digital native ya. Orang yang memang tumbuh sebagian besar hidupnya itu digital. Beda dengan misalnya boomers atau ex yang mereka itu imigran. Jadi mereka yang dari awalnya non-digital baru bermigrasi ke digital gitu. Jadi mereka mencari isu yang dekat sehari-hari dengan yang mereka lakukan gitu ya. Sangat personal sekali. Oke menarik menarik. Dan untuk masalah isu yang dekat sehari-hari dengan kita ini. Hari ini karena kita teman tentang Gen Z mau curhat. Di studio ini juga sudah hadir. Teman-teman. Yang mau curhat. Yang mau curhat. Teman-teman dari Gen Z dan milenial yang hadir di sini yang. Silahkan ada yang mau curhat mungkin. Ada yang silahkan. Pokoknya anak-anak muda lah ya. Nanti kami persilakan. Oke. Ada yang mau curhat mungkin. Silahkan. Abang. Bang Kojek nih. Saya tahu nih Bang Kojek nih. Saya kalau mau pura-pura gak kenal. Ini Gen Z apa bukan dia? Haa. Dia milenial. Makanya saya bilang milenial dan Gen Z. Saya mau pura-pura tidak kenal tidak mungkin. Oke. Anak muda lah ya pokoknya. Jadi kan kalau ngobrolin soal anak muda itu berhubungan juga sama olahraga. Iya. Iya. Itu pun yang sudah saya rasakan waktu berjuang untuk mendapatkan stadion sepak bola di Jakarta. Oke. Jadi di sebelum Pilgub DKI udah beberapa kali janji gubernur untuk membangun stadion tapi gak terrealisasi. Padahal stadion itu bukan cuma tempat menonton atau bertanding sepak bola. Tapi di situ ada semangat kebangsaan. Karena di tahun 1928 itu Muhammad Tusi Tamrin menyerahkan uangnya 2000 gulden untuk membangun salah satu stadion. Itu namanya VIJ. Football Indonesia Jakarta. Itu karena pribumi gak boleh main bola di lapangan Belanda. Oke. Nah akhirnya itulah Cikal Bakal lahirnya Persija Jakarta. Nah Persija Jakarta dan pertandingan pertama yang dibuat di stadion itu kick off pertamanya ditendang langsung sama Bung Karno. Yang waktu itu Muhammad Tusi Tamrin menjemput Bung Karno dari tempat yang diasingkan. Datang ke stadion sepak bola dia gak ngomong apa-apa cuma kick off. Itu pertanda proklamator kita sudah hadir di tengah-tengah kita kembali setelah diasingkan. Oke. Jadi semangat anak muda itu politik dan sepak bola itu udah sejauh itu. Nah akhirnya ada stadion PIJ terus juga Bung Karno memberikan lapangan ikada tapi lapangan ikada berganti jadi monas. Digantikan Persija main di menteng, menteng digusur juga jadi taman. Akhirnya Persija berkandang di Lebak Bulus, Lebak Bulus berganti jadi stasiun MRT. Jadi janji diganti tapi belum ada kita punya GBK tapi itu stadion punya Indonesia. Jadi Persija dan sepak bola Jakarta tidak punya kandang. Tidak punya kandang dan akhirnya saya ngejar tuh kemana tuh Anies. Anies memang semenjak di Jakarta itu udah seperti sekarang. Sekarang desak Anies ada dulu di Jakarta ada namanya Rabu Bersama. Nah itu boleh semua hadir di situ. Saya menantang Anies bagaimana Anies berjanji untuk membuat stadion. Akhirnya saya bikin kontrak politiknya. Saya bikin kontrak politiknya bertanggungan tangan saya sendiri bahwa dari situ juga saya menjelaskan kepada anak muda kayak ya walaupun lu bukan siapa-siapa lu akan diterima oleh pemimpin yang benar-benar mau mendengarkan. Akhirnya kontrak politik itu terjadi saya terus desak, saya terus ketemu Anies, saya tanya stadion-stadion dan setelah dua tahun memimpin kan ditinggal tuh wakilnya. Ngeri dong, waduh janjinya teratas singa nih gitu kan. Akhirnya terus saya kejar sampai stadion itu selesai dan Anies menepati janji itu stadion itu jadi bukan cuma menepati janjinya sama saya dan warga Jakarta tapi secara garis besar Anies membayar hutang itu secara lunas untuk Muhammad Husni Tamrin. Itu sih. Jadi anak-anak muda fokusnya dimana lo harus berjuang dan ketemu pemimpin yang benar-benar amanah. Insya Allah Anies Baswedan orangnya. Mas Gira ini nanti boleh ditangkepin, tapi kita harus jeda dulu ya dulu ya. Oleh karena itu jangan kemarin-kemarin tetap di Suara Perubahan. Suara Perubahan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.